Halo, hi guys. Jadi hari ini bertempatan dengan tanggal berapa Juno? Juno, tanggal berapa sekarang? Oh, 12 kata dia. 12. Gak hari tanggal 1, eh, 1 Februari 2023. Aku sekarang tuh udah jadwalnya masuk ke rumah sakit. Maksudnya jam 5 sore, tapi ini aja sekarang udah setengah tujuh ya guys. Jadi kita lagi mau prepare buat ke rumah sakit. Bismillah ya, besok pagi aku akan melayukan. Halo, adiknya juga. Yeay. Oke, adiknya juga. Jadi aku sekarang mau packing packing gue. Bersih-bersih, abis itu kita siap-siap langsung ke rumah sakit. Oke guys, aku udah selesai packing-packingnya. Disini juga ada bareng-barengnya Ande yang bakalan diperluin di sana. Selanjutnya adalah kita harus sekarang banget berangkat ke rumah sakit. Jadi kita langsung otomatik ke rumah sakit. Nah, jadi kita lagi mau check-up dulu sebelum masuk. Harus special juga. Aduh, bumi ya. Jangan nangi. Okay, taro-barang. Pasien, balesu, tu! Pasien, balesu! jadi guys kita itu kan ga ada satu dan lain hal kalian tau misalnya kemarin pas kita review kamar itu, kita di presidential kan itu kan satu dan lain hal, jadi kita pindah kamar dulu gitu kamar tapi tetep bagus tuh bagus, cuma ga ada yang pintunya gitu aja dikasih gini tuh, welcome back welcome to the world baby boy karena ada keliatan ya, anaknya laki-laki terus juga ada cookies dari dog lab tuh, ini ada yummy mommy jadi ini cookies buat AC booster sih nak kalau ini buat yang.. untuk aku ini apa? jadi ini program kita namanya NEST ini juga termasuk di NEST ya? iya, jadi dapet, jadi kalau kita masukin ini dapet kayak gini ya? oh baju juga ada ga sih? kita kan bajunya kurang tadi baju? ini ada dikasih bid, dikasih baju, baju lagi disitu baju iya berarti kita ga usah beli baju lagi deh, jadi itu online tetep sih kalau ibu rumah ya, tetep beli aku ngomit nih galah itu aku ngomit nih galah itu oh ini dari NEST juga mewah programnya ada dikasih waket bunga juga ternyata kita cantik banget ternyata kak bilangnya dari dehun ini mah ini bilang ah kak dari kak dehun kak dehun siapin eh satu lagi tadi pas masuk ruangan wangilah yang betaholic ada apa nih air diffuser 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 dari betaholic ini yang wanginya wanginya apa ya? sebenernya aku yang request ya aku minta wangilah vendor tadinya jadi malam ini aku ambil malam disini ntar lagi aku pasti bakalan di di screening segala macamnya oke guys besok aku ini sekarang gimana aku coba? jam 8 jam 8 malam besok insya Allah jam 7 pagi aku udah masuk ke operasi lainnya jadi 8 jam sebelum operasi gak boleh makan kamu hari ini terakhir makan jam 11 udah kita cari makan yang heret nah jadi insya Allah kalau misalkan termungkinkan kita pindah ke presiden insya Allah kita pasti pindah ke presiden insya yang seperti kemarin cuman karena emang ada berapa lagi di maintenance oke kalau cepat selesai alhamdulillah sebenernya kan lebih kenyamanan semuanya gitu tapi tau semuanya udah cerah misalnya udah udah oke kamarnya bisa digunakan kita bisa pakai kamarnya gitu tadaaaah doin ya sebenernya gak penting kamar yang penting lahirannya lancar mamanya sehat doin ya guys oke ini juga kamarnya termasuk bagus banget loh luas banget oke deh aku mau save-save dulu mau di screaming doin guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya aku suka aku jawabnya ntar pas abis saya operasi ya makanan apa aja ya aku lagi makan makanan rumah sakit guys tapi pakai ayam mcdonald ayam mcdonald ini gak ada rasanya ya guys Nah Biar merasa Pakai ayam makan nih Tidak untuk ditiru Assalamualaikum Sekarang udah jam berapa nih ya Ini udah tanggal 2 Februari Jam 12.09 Insya Allah Jadi insya Allah besok Pagi Hari ini pagi Aku mau lahiran dirinya Juno Kan banyak yang nanya Perasaannya gimana Mau ngelahiran anak kedua Sebenernya perasaannya Gak nyangka sih sebenernya Gak nyangka Terus juga Kalau lebih deg-degan sebenernya enggak juga sih Kayak lebih deg-degan waktu mau lahiran Juno Cuman Lebih banyak takutnya Kalau yang ini banyak khawatirnya gitu Cuman insya Allah Karena suami saya yang sangat baik ini selalu support Juga selalu nemenin Jadi kayak sekarang lebih tenang gitu Insya Allah besok lagi siap buat melahirkan Kayak gitu Tapi ya Setiap melahiran itu sama ya Masih stress ya Suami istri Dan pasti tuh banyak dramanya banget Jujur li Aku Memelahirkan ini Kayak hamin seminggu mau melahirkan Itu kayak dramanya ada banget Yang bikin bener-bener stressful Sampai kayak detik aku mau masuk rumah sakit aja tuh kayak Gitu akhirnya Tapi kayak Alhamdulillah Bekat Kerja sama suami sama istri Jadi akhirnya bisa kehandle semuanya Jadi kita Bukan lagi Pasangan Kita adalah partner Coba aku mau tanya sayang Kalau misalnya Sayang perasaannya gimana? Ya Bahwa Bahagia Bahwa aku Berusaha untuk Apa ya Bantu Sayang Cuman kan Ya Kan bukan aku yang operasi Dan gitu-gitu Jadi aku yang deg-degan Karena kan bukan istri Itu yang Yang takut juga ya Suami juga Kalau yang suami pernah Ngalami Yang kehamilan istrinya Pasti Paham Itu deg-degannya Lebih deg-degannya Itu Suaminya Sebenarnya Kalau aku sih lebih kayak gak sabar ya Namanya ibu tuh pasti Apalagi kalau aku udah pernah hamil gitu ya Jadi kayak lebih kangen Terus pengen ketemu Pengen cepet-cepet ketemu Kayak gitu Cuman tapi Pas ngelahirin nanti Aku takutnya Kayak ntar kangen hamil Gitu Iya gak sih ibu-ibu Kan yang udah pernah hamil Terus kayak Udah ngelahirin Kayak kangen hamil Aku udah Udah 2 tahun 2 tahun Aku urusin Ibu hamil Sampai banget Sayang Sumpah Ada apapun Aku di video ini Kalau nanti Juno mau liat videonya Eh siapa tau Juno tuh udah ngerti videonya ya Dan Juno bisa liat videonya Aku mau Berterima kasih banyak sama Nah Juno Karena Sedih Karena sudah menjadi Anak yang baik Anak yang baik Pintar Pengertian Gak pernah rewel Terus juga Selalu Menghibur Selalu ceria Selalu happy Terima kasih Kita tuh kadang Bukan kan Kalian yang komennya Kok Hamilnya cepat Enggak Kenapa enggak mikirin Juno Ya Masa kita enggak mikirin Kita orang sebagai orang tua Kita yang paling Ngargain Juno Kita paling yang Cinta sama Juno ya Jadi enggak mungkin Kita juga enggak mikir Ke Ah kita terlalu Maaf gak sih Untuk Juno Kan Dia belum nikmat Sama si Orang tuanya Dan apalagi Aku tuh sedihnya tuh Kadang Dia tuh sebenernya tuh Baru ngerti Kan dia tuh baru Umur satu tahun Gitu Dan dia tuh baru Mengerti lingkungan Baru ngerti Ini mama Ini papa Dia tuh baru ngerti Yang kayak gitu Jadi kadang Aku takut Banyak ketakutannya Pastinya Sebagai seorang ibu Apalagi dengan Punya anak yang Berkatan ya Umurnya Kayak gitu Ya cuman kan Kita sebagai orang tua Pastinya Kita pastinya itu Ya mungkin namanya Enggak sayang Atau pilih kasih sama anak Insya Allah Enggak Karena dua-duanya Anak kita Dua-duanya Aku yang Mengandung dan melahirkan Gitu kan Jadi Ya Kita pasti berusaha yang terbaik Buat Kedua-duanya Buat Nah Juno Makasih banyak ya Semoga nanti Kamu jadi Kakak yang baik Buat adiknya Semoga nanti Adik bisa jadi Adik yang baik Buat kakaknya Semoga kalian berdua Bisa akur Terus juga Nanti kalian Bisa saling bantu Bisa saling Jadi teman Jadi Segalanya Pokoknya Kayak gitu Pokoknya aku Sangat bersyukur Punya keluarga Kecil aku ini Punya suami aku Kamu Punya Juno Dan nanti lagi Besok Ada Dede Namanya siapa Coba Tepang ya Iya Juga aku Nggak lupa Aku mau bilang Makasih Sama teman-teman Online Semuanya Yang selalu Support Selalu beri Positive Support Selalu Ngasih Doa-doa Terbaik Kalian Buat Keluarga Kecilku Makasih banyak Guys Saya sangat gembira Terima kasih Terima kasih Bahasa Inggris Aku penting Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Kayak tadi berkarenanya Yang Kayak gitu Semoga besok Emang Lahirannya Lancan Semuanya Adik bisa tumbuh Jadi Anak yang baik Laki-laki yang sole Laki-laki yang bertanggung jawab Yang kaya hatinya Yang kaya ilmunya Yang kaya hatanya Bisa membahagiakan Semua orang yang ada Di setelah dirinya Begitupun Najun Ho My love Menaring my Honey Sweetie Si gemoy Dia tuh kayak Udah ngerti gitu loh guys Kayak Ada Dede Terus tuh Aku lagi sedih Dia tuh tau Dia tuh peluk-pelukin aku Nempel-nempel Mama Mama Gitu Aduh ya Allah Masya Allah banget ya Pokoknya makasih ya Nah Juno Mama sayang banget sama Juno I love you Papa juga sayang banget sama Juno Gak lah kan tau Aku sesayang apa Sama anak Sama istrinya Makasih ya Jadi suami yang baik Jadi papa yang baik Selama Ini Masya I love you Dadah Gak sabar See you guys Sampai Bertemu dengan Aku Papa Dehun Najin Ho Dan Adik Bye bye Assalamualaikum Thank you Yang udah nonton Videonya Bye bye